Berikutnya ini goes dari Ahmad Habibi 1306 Dari Instagram goes Apakah boleh sholat dua kali Karena alasan sholat tidak khusu Sholat fardu maksudnya Sholat diulang dua kali Memang ada kasus sholat dua kali Tapi kasusnya begini Sahabat Mu'ad itu pernah Bukan pernah, sering Sering jamaah dengan Rasulullah Terus pulang di kampungnya Menjadi imam di kampungnya Jadi sholatnya dua kali Dengan Rasulullah terus pulang Kampungnya sholat lagi Ini pengulangan sholat Kalau memang dirasa kurang pas Saya kira Silakan saja mengulangi sholatnya Kalau memang dianggap kurang pas Hanya saja kalau secara fikir Kalau sholat sudah terpenuhi Sarat terukunnya sudah sah Tidak usah mengulang Kalau Anda ingin mengulang itu berarti ada yang kurang pas Namanya iadat itu sholat Namanya iadat itu sholat Seperti begini Zaman sahabat itu ada dua orang yang berpergian Tertidak menemukan air Tayamun Terus keduanya sholat Setelah sholat ada air Mungkin hujan atau apa ya Maaf patuh ya Setelah itu Yang satu bersih keras Mengulang sholatnya Karena ada air Yang satu mengatakanlah Saya sudah sholat Dengan tayamun Karena baru sholat lagi Sudah sahabat Terus akhirnya Mengikuti pendapat masing-masingnya Satu sholat lagi Dengan wudu Terus sholat Walaupun tadi sholat Sudah sholat dengan tayamun Terus sholat Terus mengulang lagi Wudu Terus sholat lagi Orang yang kedua indah Aku sudah sholat Sudah sah Ya sudah Sekali cukup Setelah itu datang kepada Nabi Tanya bagaimana Tentang Yang sudah dilakukan Dan tentang diskusi dengan temannya itu Beliau memberi komentar singkat Kepada orang Yang sudah Melakukan sholat Dengan tayamun Dan tidak mengulangi Asob ta'as sunnah Ya Engkau sudah cocok Dengan sunnah Dengan peraturan Nabi Ya Beliau Memberi Komentar Kepada Sahabat yang sholat lagi Lakal ajru marrota ini Engkau dapat Pahala dua Berarti kan juga Kasusnya juga mengulang Satu merasa Belum sah sholatnya Atau kurang sempurna Karena tadi Sholatnya kurang sempurna Pakai tayamun Sekarang ada air Terus sholat lagi Dari kasus ini Ya boleh-boleh saja Mengulang sholat Kalau ada alasannya Kalau tidak ada alasannya Buat apa kita ngulang Namanya Permain kanibat Kalau tidak yakin Kalau tidak yakin Tadi Pakatnya sudah benar Tidak yakin Tidak yakin Silahkan sholat lagi Kalau tidak yakin Sah Kalau misalkan alasan Karena kurang khusus Mengulang lagi Hati-hati Mengapa Itu kadang-kadang Godaan syaitan Harus segera Diyakinkan Karena Kalau tidak yakin Yakin terus Nanti sholatnya Seumur hidup Tidak yakin Ini bisa-bisa Merupakan Godaan syaitan Terus banyak Istighfar Bajak Al-Falak Anas Ya Sebab Ibadah itu Menurut keyakinan kita Kalau kita sudah Yakin 4 4 Yakin 3 3 Yakin sah Sah Yakin takbir sah Sah Jadi jangan sampai Ragu-ragu terus Ini bisa Membahayakan Akhidah kita Membahayakan Ibadah kita Keyakinan kita Kepada Allah itu Terganggu Terganggu